PT KAI Daub Dua Bandung akan menurunkan 4 kereta api tambahan dengan menyediakan 61.000 tiket perharinya selama posko lebaran untuk ekonomi jarak jauh dari Hamin 10 hingga H plus 10 sudah habis terjual dengan okupansi sudah mencapai 100%. Sedikitnya 4 kereta api tambahan akan diturunkan untuk melayani masyarakat yang hendak menghabiskan libur pada Hari Raya Idul Fitri. Masa posko angkutan lebaran ini selama 22 hari dimulai dari tanggal 5 Juni hingga 22 Juni. Kereta api tambahan tersebut diantaranya kereta lodaya pagi, kereta lodaya malam, kereta api Pasundan, dan kereta api Kutojaya Selatan. Tiket tambahan selama masa posko lebaran sebanyak 25.000 tiket. Untuk jumlah keseluruhan dan kereta reguler 61.000 tiket perhari termasuk jalannya kereta api ekonomi jarak jauh, komersil, dan lokal. Untuk kereta api ekonomi dari Hamin 10 hingga H plus 10 sudah ludes terjual. Untuk kereta api komersial bisnis masih tersedia, namun untuk Hamin 7 hingga H plus 3 sudah ludes terjual. Tiket yang habis merata ke seluruh daerah operasi Daop II Bandung. Hal tersebut disampaikan Humas Daop II Bandung, Joni Martinus, saat ditemui di stasiun padarang Kabupaten Bandung Barat. Setelah keseluruhan itu penambahan penumpang berapa banyak itu? Ya, tiket tambahan lebaran tadi itu totalnya kita sediakan selama masa posko tersebut 25.000-an tiket. Atau kalau perhari itu lebih kurang 2.150 tiket perhari kita siapkan untuk penumpang. Itu khusus untuk KA lebaran, tambah saja ya. Belum lagi dengan KA reguler, artinya KA reguler itu adalah KA yang seperti biasa kita jalankan. Total, tiket yang kita siapkan lebih kurang 61.000 tiket perhari untuk lebaran itu selama masa posko terlebaran. PT KAI Daop II Bandung menyarankan untuk pembelian tiket online agar segera dipesan dengan waktu maksimal 1 jam agar tiket bisa dipergunakan tanpa harus hangus.